Hujan dengan intensitas tinggi di Kabupaten Madiun, mengakibatkan sebuah rumah warga Dusun Kembang Kuning, Desa Bolo, Kecamatan Kare, rusak parah, lantaran diterjang tanah longsor. Sejumlah warga, bersama TNI, Polri dan pemerintah desa setempat, kerja bakti membersihkan sisa-sisa tanah longsor, serta puing-puing bangunan yang rusak, Senin pagi, 26 Februari 2024. Pemilik rumah Rizal Dhani Saputra menuturkan, hujan deras terjadi sejak pukul 14 WIB hingga pukul 17 WIB, Minggu, 25 Februari 2024. Saat itu dirinya sedang beraktifitas di dalam rumah bersama anak dan istri. Dinas Perkim Kabupaten Madiun telah meninjau kerusakan rumah, yang ditimbulkan tanah longsor. Halnya itu hujan, res banget, terus apa itu, ya itu langsung longsor, nggak tahu. Tebing di atas rumah ya? Iya, tebingnya di atas rumah. Terus merusak apa? Merusak itu, temboknya, temboknya roboh. Udahnya jam 5 sore, kalau udahnya mulai jam berubah. Sampai jam 5 itu belum berhenti ya? Belum. Ya, yang rusak saya bawa belakang itu, luasnya yang longsor, kalau panjangnya itu 12 meter, tingginya 6 meter. Baru pertama kali ini, ya anak sama istri saya di rumah, kalau saya di warung. Ada yang kena luka-luka atau gimana? Nggak, kalau keluarga untungnya aman, enggak ada korban masih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gila. Terima kasih. Terima kasih.